Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Marilah kita pajatkan puji dan syukur kehadiran Allah yang telah memberikan rahmat serta hidalatnya kepada kita semua Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada dunggungan kita tapi besar Muhammad SAW hadirin yang dihramatin Allah pada kali ini perkenankan saya akan mihaibaykan pidato dengan tema berkata jujur jujur adalah salah satu alat terpuji Allah berfirman dalam surat al-ahhab ayat 70 yang artinya hai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah ketatan yang benar seorang muslim hendaknya selalu lakukan kejujuran karena apa? karena pada hakikatnya di dalam kejujuran terdapat kesuksesan keselamatan dan kemuliaan banyak orang jujur yang akan meraih derajat tinggi kebahagiaan lahir batin dan keberhasilan yang luar biasa baik saudaraku apakah kita mau disebut sebagai seorang pembohong apakah kita mau disebut sebagai seorang pendusta apakah kita mau disebut sebagai seorang menabik tentu tidak maka dari itu marilah kita budayakan jujur mari kita budayakan malu malu untuk berbohong malu untuk berkianat dan yang paling penting adalah malu untuk melanggar larangan larangan Allah sebelum diakhiri saya akan menyampaikan sebuah pantun jangan tidur sambil mendengkur hati mengelu yang lainnya utamakan kita selalu bersikap dudur karena dudur insya Allah surga pahalanya demikian pedato yang saya sampaikan ada salah kata mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh